Intro Kemarin adiknya yang wangi-wangi Sudah, dan sekarang giliran abangnya nih temen-temen ya Katanya dia itu kesatria paling kuat di Sword of Logos Jadi langsung saja, ini dia review kita untuk DX Chikokuken Kaiji Wow Milik Kamen Rider Durenda Akaryoga Sindai temen-temen Jadi pastikan kalian sudah nonton dulu review anda sebelumnya Yaitu yang DX Eneken Noroshi Jadi video ini juga sekaligus jadi penanda Kalau review kita semua untuk 11 pedang suci plus Hawken Cross Saber itu sudah lengkap semua ya Jadi nggak usah ditambah-tambahin Pak pakai buku ini Pak pakai pedangnya si Solomon atau apapun ya Oke, jadi ini dia temen-temen ya Salah satu favorit aneh juga Ini sepertinya bakal keren Dan juga fitur-fiturnya ini sebenarnya agak rumit temen-temen ya Tapi kalau kalian sudah tahu cara mainnya Ini bakalan fun banget dan asik banget dan juga keren banget Oke, jadi seperti ini dia temen-temen Box dari DX Chikokuken Kaiji Jadi ini emang jenisnya itu pedang di multifungsi Jadi trident atau spear gitu ya Makanya dia boxnya juga panjang Kalau kalian lihat di filmnya juga memang spearnya itu sangat-sangat panjang banget ya Kayak Neptunus temen-temen ya Karena memang tema dari si Kamen Rider Durendal itu adalah Hewan Lautan dan juga si Waktu Makanya namanya itu Kaiji Oke, dan kita lihat temen-temen di penampakan boxnya Di sini ada Chikokuken Kaijinya temen-temen ya Jadi bentuk defaultnya seperti ini Sudah dicolok juga dengan si Ocean History Wonder Ride Book Dan ini dia temen-temen ya Kamen Rider Durendal Yang katanya adalah kesatria terkuat di Sword of Logos Oke, jadi dia itu keren sih menurut Anda ya Jadi bener-bener hewan lautnya itu dapat banget Lebih tepatnya sih Si Durendal ini tuh Orca ya temen-temen Atau Paus Pembunuh ya Jadi makanya keren seperti ini Ada dominan warnanya di putih, hitam, dan juga biru Oke, dan juga kalau kalian lihat Di sini si boxnya juga ada Seperti kayak gelembung-gelembung ini Jadi seakan-akan kayak dalam air gitu Karena temanya juga air gitu Oke, dan di atasnya temen-temen Jadi ini ada dua item yang kita dapatkan Yaitu si Jiko Kuken Kaiji Dan juga Ocean History Wonder Ride Book Pastinya udah gak sabar ya Dan untuk di belakang ya temen-temen Ada box artnya yang sangat keren juga Dari si Kamen Rider Durendal Yang lagi memegang Jiko Kuken Kaiji Seperti yang Anda bilang Ini boxnya itu temen-temen Bisa digabung dengan box art Yang di belakang si Eneiken Noroshi Ini ya Anda gabungin ya Yang kemarin udah di review itu Jadinya seperti ini temen-temen ya Memang kalau si Jiko Kuken Kaiji ini tuh Lebih tinggi boxnya Tapi tetap bisa digabung box artnya Dengan si box art DX yang lainnya Yaitu si DX Eneiken Noroshi ini Jadi sekaligus kayak menegaskan Masa udah beli Eneiken Noroshi Gak beli Jiko Kuken Kaiji Masa udah beli adiknya yang wangi-wangi Gak beli abangnya yang kuat banget Nah gitu temen-temennya Dasar ya memang bandai Oke, jadi kemarin udah pernah Anda buka Pas unboxingnya Yang pas kita pamerin 11 pedang suci Jadi sekarang langsung aja kita buka lagi temen-temen Dan kalian bisa lihat lebih jelasnya Di dalamnya dapet apa saja Dan juga packingan dalamnya seperti apa Oke Ini dus coklatnya tebal banget temen-temen ya Dan ini statusnya masih premium bandai Jadi Anda bakal review selengkap mungkin Apakah worth it Oke Jadi langsung saja Aduh 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 Jatuh semua Pak Bentar Nah ini temen-temen ya di dalamnya Nah seperti ini di dalamnya ya Jadi ada beberapa part yang harus kita sambungkan juga Jadi langsung saja temen-temen Anda bakal buka satu-satu Dan kalian harus nonton sampai habis ya Karena Anda bakal bongkar semua fitur-fitur Dari Jikoku Ken Kaiji ini Ya Oke temen-temen Sekarang kita bakalan review dulu Untuk bagian Jikoku Ken Kaijinya Pastinya yang paling utamanya temen-temen ya Jadi untuk packingan DX di dalamnya itu seperti ini Jadi dipisah temen-temen ya Nah ini tuh memang bisa cabut pasang soalnya ya Untuk bagian Tridentnya ke bagian si gagangnya ini temen-temen ya Oke Dan juga temen-temen yang paling penting itu adalah bagian ininya gagangnya Karena elektroniknya itu disini semua Oke Dan untuk memasukkan si ininya ya Di bagian ininya tuh kita langsung masukin aja ke atas ini Ada lubang seperti ini ya Jadi sekarang kita bakal komentarin dulu dari segi warna dan juga bentuknya dan segala macem ya Oke Nah ini tuh multifungsi temen-temen ya Jadi bisa jadi Trisula bisa juga jadi pedang Oke Bolak-balik gak masalah Dan ini keren banget ya Kalau mode pedang temen-temen disini bagiannya merah ya atasnya nih ya Jadi ini merah metallic Terus juga disini untuk bagian Tridentnya itu ada garis-garis biru metallicnya Dan juga disini ada seperti kaya jam gini ya Waktu ya Karena dia memang temanya itu Kaiji waktu-waktu ya Dan juga yang paling bikin cakep itu menurutannya sih bagian glossy hitamnya Dan juga bagian ini temen-temen Clear yellownya nih ya Jadi bagian clear yellownya ini semua plastik lentur seperti ini Ya tuh Ya Jadi ketika anak-anak mainin itu ya gak terlalu berbahaya lah Gak terlalu tajam banget Dan untuk bagian ini tuh tidak ada elektroniknya temen-temen ya Jadi yang bagian ini tuh cuma bener-bener plastik Untuk di bagian belakangnya seperti ini temen-temen Ya hitam glossy Dan untuk kedua ujungnya Disini ada tombol biru kecil ini ya Jadi ini untuk apa Jadi ini ketika untuk kita cabut dari gagangnya Ya seperti itu Dan untuk bagian gagangnya seperti ini Lucu ya ini kayak apa ya Nih ya Kayak pancingan pak Kalau kalian lihat ya disini ya Nah disini ada slot untuk masukin wonderite book Pastinya sudah pas size-nya ya Nah kalau kalian lihat juga disini alur-alurnya tuh Moldingannya ini mantep banget temen-temen ya Hitam glossy-nya juga berasa mewah banget Dan juga disini ada tombol ini untuk mencabut wonderite book Dan di atasnya ada slot untuk masukin si trident atau pedangnya ya Jadi ketika trident atau pedangnya itu dimasukkan Akan berbeda-beda suaranya oke Di belakangnya seperti ini Ada speaker-nya juga disini temen-temen Dan ini sudah ada baterai yaitu baterai jam Jenis LR44 sebanyak 2 biji ya Jadi kita nggak usah beli baterai lagi Tenang aja Untuk trigger-nya itu disini temen-temen ya Warna biru juga mantap Dan yang cakep juga untuk di bagian sini Jadi di bagian sini tuh kayak ada logo si Durendal atau Kaiji-nya ya Nah ini memang seperti kayak visor si helmnya si kamar Durendal ya Ini warnanya chrome biru metallic gini Ini keren banget pak Oke Jadi langsung saja temen-temen kita sambungin Jadi untuk mode defaultnya itu Sebelum si Ryoga Shindai itu henshin jadi Durendal Dia itu selalu pakai mode pedang ya Ketika udah jadi Durendal Dia pakai mode trident atau spear gitu Jadi langsung saja ini tinggal disambungkan saja temen-temen ya Ini tak sambungin ya Nah seperti ini Dan ini wow Lumayan panjang loh temen-temen Lumayan panjang dan juga lumayan berat Ada bobotnya loh ini asli Ini lumayan berat temen-temen ya Nah mungkin kelemahannya itu disini nih Ini tuh agak goyang-goyang nih Tuh ya Nah karena memang dia juga panjang dan juga berat gitu Oke Jadi langsung saja kita cabut penyumbatnya disini Dan kita dengerin soundnya dari si Jiko Kuken Kaiji Yang mode pedang sebelum henshin ya Ini panjang loh dan berat Oke Lumayan loh Oke sekarang kita bakal cabut Dan ganti ke mode trident ya Masih belum henshin kita ya Nah caranya tombol biru disini pencet Asik keren ya suaranya Terus kita puter Kita tinggal colok lagi Oke Jadi kayak Yari ya Atau Spear nih ya Atau Trident Nah kita cobain soundnya Sedikit berbeda ya temen-temen ya Oke kita ganti lagi ke mode pedang Sama harus pencet tombol biru di belakang Kita colok lagi Oke beda ya Jadi itu ada sword mode Ada spear mode gitu ya Dia translatannya Dan gimana kalau kita tahan tombolnya Kaiji Besats Kaiji Besats Nah ini tuh sama kayak si Eneikenoroshi temen-temen ya Dimana kalau kita mau memasukkan si Wonder Ride Book lain Kita harus tahan dulu trigger di pedangnya Ya biar teraktifasi suara lainnya Sedangkan kalau untuk yang Ocean History Nah dia seakan-akan kayak di X di on gitu loh temen-temen ya Dia langsung nyebutin Jikokuken Kaiji Oke itu dia untuk Jikokuken Kaiji ya Jadi sekarang anda bakal singkirkan dulu sebentar Dan kita berlanjut ke Wonder Ride Booknya Ocean History Ini kenapa kayak Sea World pak Oke ini dia Jadi yang digunakan si Ryoga Sindai Wonder Ride Booknya Yaitu Ocean History ya Atau Sejarah Lautan Ini karikaturnya keren sih Malah jadi kayak kartu Yu-Gi-Oh pak Ini keren sih temen-temen ya Jadi kalau kita bandingkan dengan si Si ini temen-temen ya Konchudai Hyaka Nah ini beda nih ya Tuh moldingan di depan Wonder Ride Booknya Di cover Wonder Ride Booknya itu berbeda Tuh ya Nih disini tuh kayak lebih beda itu moldingannya Tuh kalau kalian lihat ya Nih kita bandingkan juga sama Brave Dragon Beda juga Tuh ya Memang secara bentuk sama Cuman ini ada yang berbeda sedikit ya Nah kita lihat ini Ocean Historynya Ada Lumba-Lumba Ada Kura-Kura Ada Paus Orca Terus ini ada Apa sih Binatang Prasejarah pak Anda lupa pak Ini yang kayak udang ini nih Terus juga Ini kategorinya itu Hewan yang ada di dunia nyata ya Karena memang kan Hewan-hewan lautan Jadi ketika dimasukin ke Second Sword Diver Dia itu kita masukinnya ke tengah Ya Dan ini perpaduan warnanya Cakep sih Putih hitam ya Kayak Paus gitu Dan yang cakep juga di belakangnya Menurut Anda temen-temen ya Nih Jadi ini hitam glossy Untuk bagian scan Ke bagian ininya tuh Warna emas metallic ya Sama kayak si adiknya nih Konju Daihaka ya Nah kalau Brave Dragon itu silver temen-temen ya Ini cakep banget loh Hitam dan emas gini Langsung kita cabut penyumbatnya Dan kita dengerin suara Ocean History ini Siap Yo Oke Kayak ada suara lautan gitu ya Gitu kayak ombak gitu temen-temen Oke lanjut Kita buka Untuk kata pengantarnya Keras juga ya Oke Oke Ini dia temen-temen ya Jadi seperti biasa Ada moldingan Untuk kata pengantarnya Dan disini ada gambarnya Untuk kata pengantarnya itu Kayak radar-radar Kapal selam gitu deh ya Dan juga ada berbagai macam Hewan yang ada disini nih Ikan Ada lomba-lomba Ada kura-kura Ada Tadi ya Paus pembunuh ya Terus ada kuda laut juga Ini ya lucu juga Oke Jadi langsung saja temen-temen Kita masukkan ke Jikoku Kankaiji Dan kita akan berubah Menjadi Kamen Rider Durandal Let's go Oke Keren banget sih ini Kita cabut aja pedangnya Kita puter Dan nanti ke mode spear Langsung colok lagi Oke Itu dia ya Jadi diakhiri dengan Suara cipratan air gitu Itu dia suara perubahan Dari Kamen Rider Durandal Gimana menurut kalian Agak ganggu ya Yang bagian Tokiwa 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 Togo Dan ini dia temen-temen ya Untuk isi di dalam Wonder Ride Booknya Yang washiin di story tadi Jadi ada si Kamen Rider Durandal Keren banget Ini yang untuk si Artnya Kalau kalian lihat ya Ini ada Kamen Rider Durandalnya Seperti kayak dalam air juga Memang dia itu Rider seperti itu Dan juga ada kemampuan Waktu ya Nah Oke Mantap banget Dan ini dia temen-temen ya Untuk si Seikennya Defaultnya Ya seperti ini ya Dan makin berat aja nih ya Berat banget Oke kita Cobain suara serangannya Sama aja ya Kayak sebelum hensi Udah sama aja Oke Seperti yang kalian tahu Di filmnya itu Memang kemampuan dari Durandal Seperti kayak bisa Menghapus waktu ya Makanya Kalau kalian lihat Musuh-musuhnya itu Kayak lama gitu Temen-temen ya Geraknya Sementara itu Dia bisa bergerak Dengan bebas Nanti Anda bakal kasih lihat Juga fiturnya Tapi Anda bakal Kasih tunjuk dulu Satu-satu ya Dari yang paling Receh-recehnya ya Jadi udah Seperti ini Kalian langsung aja Pencet Untuk mode Triggernya itu ya Tiga kali Secara cepat ya Nih Tuh Dua Tiga Itoku-isen Itu ya Jadi itu Finishing yang Ya Receh banget lah Yang paling lemah ya Langsung aja Kita ganti ke mode Pedang dulu Temen-temen Ini yang Anda Paling suka Sound yang disini Oke Ini udah mode Pedang ya Temen-temen ya Langsung kita Cobain Suara triggernya dulu Gak ada perubahan Oke Sekarang finishingnya ya Oke Seperti itu Temen-temen ya Dan sekarang Kita bakal Cobain lagi Finishing yang Lebih kuatnya lagi Caranya gampang Banget temen-temen ya Jadi Untuk yang mode Pedang ini Kita cabut lagi Jangan ganti Ke mode spear Tapi tetap Dalam mode pedang Kita colok lagi Hissatsu Jikoku Hissatsu Jikoku Nah Nah Itu dia Temen-temen ya Sekarang mode spearnya ya Oke Ini sama kayak tadi Cabut Colok lagi Hissatsu Jikoku 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 Nah Itu dia Temen-temen ya Masih ada lagi Makanya Ana juga Ini pelajarin dulu Pak Cara mainnya gimana ya Kalau kalian udah tau Cara mainnya Ini fun banget Asli ya Dan sekarang Kita bakal cabut lagi Pedangnya ya Ini lagi dalam mode Trident Terus pencet triggernya Ketika gak dicolok Apa-apa nih Asik Ini nih Yang pasti direndal Jurus utamanya nih ya Yang dia bisa kayak Bergerak leluasa gitu Seakan-akan waktu berhenti Terus sekarang Kita colok lagi nih Nah Keluar lagi Standby Kecep Sai Kaiji Sai Kaiji Oke Jadi tadi kan Kaiji Masho Jadi seakan-akan Kayak Cluck up Nah ketika tadi Ana colok lagi Jadi kayak Meneruskan Waktu kembali Gitu temen-temen ya Jadi gak masalah Kalau kalian mau coloknya sama Atau Ganti lagi ke mode pedang Cobain Kita coba sekali lagi ya Kayak gini Cabut B Bagian sininya Kita pencet rivernya Ketika sudah dicabut Gila Saunya ini Ana suka banget loh Kayak radar kapal selam Terus juga Keren aja gitu Nah ini kita puter Jadi mode pedang Oke Terus kita pencet Sama aja Sai Kaiji Meneruskan Waktu Meneruskan waktu Oke Itu dia temen-temen ya Jadi sudah paham lah Kira-kira ya Untuk cara mainnya Kayak gimana Sekarang kita bakal Masukin Wonder Ridebook yang lain Dan kita bakal tes Apakah suaranya Berbeda Oke Terima kasih Ocean History Jadi kita pencet Tombol biru disini Terus kita Terus kita tarik aja Oke Dan sekarang Kita pencet dulu Tombol trigger nya Oke Kaiji Kita masukin ini Paling default Break Dragon nya Oke Siap Oke Seperti itu Suara perubahannya Ketika dimasukkan Wonder Ridebook yang lain Wonder Rider Sama ya Kayak N.I.K. Noroshi Juga Wonder Rider Oke Sekarang kita bakal coba Finishing-finishing nya Ketika menggunakan Wonder Ridebook yang lain Dari yang paling receh Sampai yang paling keren Oke Itoki Isen Oke Coba ganti ke mode pedang ya Gila Suka banget sih Suaranya Keren gitu Temen-temen Oke Ini dia mode pedang Tiga kali Oke Sama ya Langsung aja Ke finishing selanjutnya Cabut Colok lagi Ganti lagi Oke Cabut Colok Oke Mantap jiwa Seperti yang Anda bilang Temen-temen ya Kalau kalian udah tau Cara mainnya itu Bener-bener fun banget ya Dan ini dia Yang kesukaan Anda nih Oke Keren banget Bikin deg-degan gitu Soundnya Oke Itu dia temen-temen ya Jiko Kuken Kaiji Kita sudah peragakan semua Dengan Ocean History Wonder Ridebook Defaultnya kamera Durendal Dan juga dengan Wonder Ridebook Lion Dan sekarang Tidak sampai disitu saja Ocean History Kita bakal cobain di Second Sword Driver Angkuk Ken Kurayami Dan juga di Mumeiken Kyomu Biar lengkap review-nya Yo Oke Kita masukin ke tengah Oke Dia ngebacanya Ocean ya Temen-temen ya Dan juga Jatinya yaitu Wonder Rider Oke Seperti itu Dan sekarang kita cobain Minishingnya Satu aja ya Oke Ocean temen-temen ya Kita cabut Dan kita langsung aja Scan di ujung pedang Ocean Jadi biru Lightnya Oke Itu dia Di Second Sword Driver Temen-temen ya Kita kesampingkan Dan sekarang Giliran si Angkuk Ken Kurayami Oke Sekarang di Angkuk Ken Kurayami Temen-temen Oh Jaku Ocean Lightnya juga jadi biru Temen-temen Oke Itu dia di Angkuk Ken Kurayami Satu lagi temen-temen ya Biar makin lengkap Yaitu di Mumeiken Kyomu Mumeiken Kyomu Pedang favorit kanan Hah? Toa-ru Kaiyo Sama Lightnya juga jadi biru Oke Itu dia temen-temen ya Mantap Oke temen-temenku sekalian Itu dia review-nya buat DX Jikoku Ken Kaiji Dan akhirnya Sudah lengkap Review lengkap kita Untuk 11 pedang suci Di serial Kamen Rider Saber Oke Dari Kan Ken Reka Suise Ken Negare Raime Ken Ikazuchi Dogo Ken Geikido Fuso Ken Hayate Dan segala macem Sampai Ke Si Jikoku Ken Kaiji Terima kasih banyak loh temen-temen Yang selalu menonton Yang selalu ngikutin Dan juga selalu support Oke Seperti biasa Di akhir video Ana harus ngasih Konklusinya Untuk barang yang Ana review ini Jadi biar review ini tuh Bukan kayak pamer doang Pak ya Tapi Ana harus kasih tau Benefit-benefitnya Jadi menurut Ana ini lebih worth it Dari si Enneken Noroshi Yang Ana review kemarin Kenapa? Karena banyak sekali kelebihan-kelebihannya Terutama dari segi bentuk ya Dari bentuk ini keren temen-temen Paint-nya juga keren Terus juga dari segi bobot Juga ada lah ya Walaupun Memang ini kategorinya itu mainan Tapi kayak gak mainan-mainan banget lah ya Memang dari segi size itu kalah Sama di serial utamanya Tapi ini fun banget Menurut Ana ya Dan juga kedua soal gimmicknya Gimmicknya itu sangat menarik sekali ya Dimana kita itu harus cabut pasang pedangnya Terus juga bisa jadi mode pedang Bisa jadi mode trident Terus juga tadi ada suara yang kayak Bisa menghentikan waktu itu Yang menurut Ana keren banget ya Jadi menurut Ana sih Gak akan terlalu bosen banget Dimainin terus-terusan ya Beda sama Enneken Noroshi kemarin Ya cuman begitu aja gitu ya Tapi ini bener-bener Keren banget loh asli ya Overall sih ini menurut Ana sih Oke banget asli ya Nah ketiga dari segi price temen-temen Dari segi price ini Bener-bener affordable banget Kan ini kategorinya premium bandai Tapi untuk yang sekarang sih Udah gak terlalu mahal ya Bahkan kemarin Ana sempet liat Ada yang jual itu Sejuta doang loh Ya Sejuta doang segel Wah itu mah sikat aja sih ya Itu menurut Ana murah banget ya Untuk kategori premium bandai Dan juga dengan item yang worth it Dan juga fun to play seperti ini Itu dia temen-temen ya Terima kasih banyak sekali lagi Jadi ditunggu saja Untuk review-review lainnya Semoga masih ada item-item Kamerader Saber Yang bisa nereview ya Walaupun gak janji Sekali lagi ya Tolong mohon dukungannya aja Dan supportnya aja Terima kasih banyak Semoga jelas informasinya Untuk review Jeko ke KenKaiji ini Semoga juga bisa ngasih insight Buat kalian semua Terima kasih sekali lagi temen-temen Temen-temen jangan lupa like, share, dan subscribe Follow Instagram-an Di atrezaasandre Dan juga di agandrezaplus Ada TikTok juga Atrezaasandre Dan juga jangan lupa subscribe channel kedua Ana yaitu Reza Alex Terima kasih guys Stay safe dan juga stay healthy ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax